Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anda pemirsa Gate News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky inilah Gate News lengkapnya Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Puluhan anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Mataram Menggeruduk gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Mereka menggelar demo di depan gedung wakil rakyat yang berlokasi di Jalan Udayana Mataram Masa menggelar demo untuk menolak adanya revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang sudah diputuskan Gelombang demo penolakan Undang-Undang MD3 yang memberikan hak imunitas terhadap Dewan mulai bergerak Kali ini kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat didemo puluhan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mataram Aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sempat diwarnai kericuhan Lantaran mahasiswa yang memaksa masuk gedung DPRD dengan mendorong pintu gerbang Dalam aksinya, Masa meneriakan untuk menolak Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3 yang direvisi dan ditetapkan MPR RI Mahasiswa ingin bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk meminta pernyataan tegas menolak atau menerima pengesahan Undang-Undang MD3 Ini Undang-Undang MD3 ini kan sangat bertolak belakang Dengan bagaimana kebebasan kita mengkritik anggota Dewan Menyampaikannya, menyampaikan aspirasi masyarakat Ya, kalaupun ada ekspresi yang berbeda dari ini Entah itu misalkan agak keras dan segala macamnya Itu kan bentuk berbeda dari kecewaan masyarakat Tidak serta mereka, harus dipidanakan dan segala macamnya Yang kedua, disini ada Kami anggap bahwa Dewan ini ingin memperkuat diri Bertameng dengan adanya Undang-Undang MD3 Mereka bebas saja melakukan pidana terhadap siapa yang mengkritik Penolakan pada revisi Undang-Undang MD3 yang telah ditetapkan MPR RI tersebut Disebabkan ada beberapa pasal yang menurut mereka tidak sesuai dengan asas demokrasi Beberapa pasal dinilai menjadi pasal imunitas atau memberi kekebalan hukum bagi lembaga-lembaga tersebut Masa meminta DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang MD3 tersebut Jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar dengan masa yang lebih banyak lagi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa setelah menempuh perjalanan kaki sejauh 120 km Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Mendatangi kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Kedatangan para buruh ini untuk meminta DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan juga mengadukan nasib mereka perihal kebijakan yang dikeluarkan PT Aman Mineral Nusa Tenggara Barat yang merugikan para buruh Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ini mendatangi kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Setelah menempuh perjalanan kaki sejauh 120 km dari Kabupaten Sumbawa Barat Para buruh ini nekat berjalan kaki sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap kebijakan PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang dinilai sangat merugikan karyawan Setibanya di gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mereka diterima anggota Komisi 5 DPRD NTB Muhammad Nursaid Kasdiono Dalam pertemuan tersebut, mereka mengeluhkan kebijakan yang dikeluarkan PT Aman Mineral yang dinilai merugikan para buruh Seperti mem-PHK bekerja dengan dalih RTK, merumahkan karyawan tanpa alasan yang jelas, tidak melaksanakan seluruh hasil PKB, tidak pernah membangun komunikasi yang baik dengan pekerja dan serikat buruh Langkah yang dilakukan oleh teman-teman SPSI dengan jalan kaki dari Petutano, dari Desa Tambaksari menuju Mataram ini Juga terinspirasi dari teman-teman SPSI yang dari Medan, yang melakukan jalan kaki dari Medan sampai ke Jakarta Dan hal ini juga akan dilakukan oleh DPC SPSI Kabupaten Sumbawa Barat jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh perusahaan Dan jika kami juga tidak puas dengan pemerintah provinsi, kami akan minta kepada pemerintah pusat untuk melakukan penyelesaian persoalan Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Nursaid Kasdiono Akan melakukan komunikasi dengan seluruh anggota Dewan untuk menentukan apakah kasus tersebut akan dipansuskan atau tidak Tentunya itu kan akan, pansus itu kan terbentukkan tentunya melalui sidang paripurna Jadi secara kelembagaan, Komisi V ini akan menyampaikan kepada pimpinan Dan kemudian tentunya juga kita akan bicara lintas komisi, lintas fraksi apakah hal ini patut kita pansuskan Kasdiono juga optimis masalah buruh dengan perusahaan PT Aman Mineral akan bisa diselesaikan dengan baik Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ya sebanyak 300 pesilat remaja jenjang SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Beraduk kehebatan dalam kejuaraan Sumbawa Open Pencaksilat Championship Kegiatan ini digelar Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Sumbawa guna menjaring atlet-atlet muda berbakat sejak usia dini Sebanyak 300 pesilat remaja yang berasal dari berbagai SMP dan SMA sederajat Termasuk dari pesantren hadir di Gor Mampes Rungan, Kota Sumbawa Besar Dalam rangka mengikuti pertandingan silat yang digelar oleh IPSI Kabupaten Sumbawa Ratusan pelajar ini nampak antusias mengikuti kejuaraan yang memperlombakan sebanyak 13 kelas ini Ketua IPSI Sumbawa Kamaludin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun karakter para remaja yang menjadi peserta Selain bertanding juga sebagai ajang kebersamaan dan silaturahmi Event ini juga merupakan bagian dari seleksi atlet yang akan mewakili Kabupaten Sumbawa pada pekan olahraga provinsi atau Port Prof NTB Selain mencari bibit-bibit unggul yang berprestasi, event ini juga sebagai upaya untuk melestarikan olahraga asli masyarakat Indonesia Agar tetap terpelihara dan dipertahankan oleh generasi muda Ini kegiatan rutin insi Kabupaten Sumbawa Dalam rangka, meningkatkan kualitas atlet Nah ini kemudian sebagai ajang seleksi juga Untuk kemudian akan mengikuti Pogda di Mataram Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GED TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanspage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!